Kibasan bendera start oleh wakil wali kota Banjermasin, Arief Indur, menandai dimulainya gerak jalan antar sekolah dasar di depan balai kota Sabtu pagi. Kegiatan dilaksanakan memperingati hari jadi kota Banjermasin September ini diikuti sedikitnya 25 tim. Lewat kegiatan ini, pemerintah berharap dapat melatih disiplin para pelajar sedari dini. Selain itu juga untuk memupuk semangat persaudaraan antar peserta, mengingat lomba ini dilakukan secara beregu dan diisi 11 anggota. Ini dilaksanakan hari ini Sabtu, tanggal 9.10.20 saja, diikuti oleh 24 tim dari 2020 di kota Banjermasin. Siap tim sendiri dari 10 seman, jadi kota peserta adalah pemerintah jalan ini sebanyak 200 ribu. Untuk pemerintah jalan dimulai dari balai kota, kemudian ini kita pun di balai kota, ini sini juga di balai kota, jadi dengan pemerintah 6,1 ribu. Oke, nanti ini akan memperbutkan piala, Bu, setiap pemenang yang ini, Bu? Setiap juara, untuk apresiasi bagi juara, kita menyediakan piala, medali, dan uang keminaan untuk juara satu, dua, dan tiga, medali. Kemudian untuk juara, harapan satu, dua, dan tiga, untuk piala dan uang keminaan. Kemudian juga ada piala umum untuk menjaga piala. Ini gerak jalan untuk tingkat kategori SD ya, sekolah tingkat dasar di kota Banjermasin, yang diwakili oleh 25 peserta. Maksudnya kalau kita buah masing-masing sekolah ya 28 minggu ya, tapi kan ini berwakili aja dari masing-masing. Kewakilan dari 25 yang harus diberangkatkan. Dan gerak jalan sebanyak 6 kilo ya, per meter. Mereka berkaitan hari proklamasi perekenan RU 78, dan juga hari jadi kota Penyapasi 490. Nah tentu ini adalah semangat keluarga kita untuk anak-anak kita, agar dia selalu bersemangat, berjuang, kita melintik juga profesionalisme, dan juga disiplin ya. Nah sehingga nanti bagaimana mereka disiplin, dengan semangat dan stamina mereka, kita ukur agar mereka dalam dekat kami, betul-betul, mereka juga ada rasa semangat, bersamaan, bersedaraan. Jadi nanti mungkin jadi generasi-generasi kita yang masih akan datang, yang juga dapat paham untuk bisa memimpin di kota Banjermasin. Para peserta harus melalui rute yang ditetapkan panitia sejauh 6,1 km, yaitu mulai dari depan balai kota ke arah pekauman, masuk lagi ke jalan Kolonel Sugiono, lalu ke jalan Panger Antasari hingga finish kembali di depan kantor wali kota Banjermasin di jalan RMR Tadi Nata. Ada pun yang dinilai dalam lomba, yaitu kekompakan dan kerapian tim. Ini nama saya Sari Duta TV Banjermasin.